Ya kembali lagi di Buletin Ainews pagi, pemirsa hingga Rabu dini hari lebih dari 200 pencari suaka asal Afganistan di trotoar Kebun Siri Jakarta Pusat masih bertahan. Rencananya mereka pun akan dipindahkan ke Islamic Center Koja Jakarta Utara sebagai tempat tinggal sementara. Para pencari suaka asal Afganistan, Somalia, dan Sudan sudah hampir dua minggu terlantar di trotoar Kebun Siri Jakarta Pusat dengan mendirikan tenda. Hingga Rabu dini hari mereka masih bertahan untuk tinggal di trotoar Kebun Siri bersama keluarga termasuk anak-anak mereka. Namun setelah Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menemui para imigran tersebut pada selasa 9 Juli 2019, rencananya pada Rabu pagi para pencari suaka ini akan dipindahkan sementara ke Islamic Center Koja Jakarta Utara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Di Islamic Center nantinya para suaka akan mendapat fasilitas makan, kesehatan, dan tempat tinggal untuk sementara. Hal ini dilakukan sekaligus agar kondisi trotoar Kebun Siri menjadi kembali tertib dan rapi karena adanya tenda-tenda dan sejumlah barang bukti cukup mengganggu mobilitas para pejalan kaki yang melintas. Meski begitu, DPRD DKI dan Pemprov DKI tetap berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees atau Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan para imigran tersebut. Dari Jakarta, Fena Malinda, Maria Oktober, Anugra Surya, INews, meleporkan. Terima kasih telah menonton!